Teman-teman, terkait penahanan yang kita bahas kemarin, timbul pertanyaan, bagaimana kalau aparat hukum menahan tidak sesuai dengan aturan hukum, tidak sesuai dengan prosedur, atau tidak sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana. Kita tahu penahanan itu harus selektif, penahanan bukan untuk nakuti, supaya dapat uang, penahanan itu bukan hukuman, tapi penahanan itu dilakukan agar penyidikannya itu menjadi cepat, sesuai dengan prinsip penahanan hukum, cepat, murah, sederhana. Jadi bukan alasan lain-lain. Nah jika terjadi demikian, sebenarnya sudah ada langkah hukum yang harus kita lakukan, yaitu pra-peradilan. Pertanyaannya, apakah pra-peradilan ini akan dikabulkan dalam proses penahanan itu tidak sah, tidak sesuai dengan prosedur, apakah hakim akan memenangkan kita? Inilah yang menjadi permasalahan. Saya berharap, kalau memang penahanan itu tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan niat membuat undang-undang ini, maka hakim harus mengabulkan jika ada orang pra-peradilan atas penahanan itu. Jika ada orang komplain atas penahanan itu, hakim harus tegas, hakim harus tegas mengabulkannya. Dan jika penahanan tadi sudah merugikan orang, ya dia sudah tidak bisa bekerja, dan lain sebagainya. Maka jika pihak tersangka ini tadi menuntut ganti rugi, hakim juga harus mengabulkan. Jadi benar-benar dilindungi hak daripada tersangka. Jangan hanya mencari kesalahannya saja, tapi ketika aparat penegak hukum yang salah, tersangka juga harus diberikan haknya. Kecuali, ya kecuali ini ya, jika cara penahanannya tidak sah, terus orang bisa menolak, tidak masalah juga. Tapi faktanya kalau nanti orang menolak, untuk ditahan, dianggap menghalang-halangi penyidikan. Jadi kembali lagi, bahwa si tersangka yang disalahkan. Sebaiknya, kita tetap patokannya hukum. Jadi kalau penahanannya tidak sah, dan mereka komplain, hakim harus mengabulkan, bahkan mengganti kerugiannya. Jadi tidak hanya, tidak hanya kepentingan penegakan hukum yang dipikirkan, tetapi kepentingan atau hak tersangka atau yang di proses hukum ini tidak dipedulikan. Itu tidak fair. Amin. Terima kasih.